Halo Mara Goblin dari Planet Mars Ketemu lagi sama gue Gilang Leggy Jadi hari ini gue mau ngasih tutorial Apa tutorialnya? Jadi gue punya plugin atau preset Buat ngedesain analog Ataupun tombol di Mobile Legends ini Biar lo dikece abis Cuman ada satu desain Yaudah gak usah banyak bahas-bahas Ya udah kita masuk aja langsung Yaudah kita masuk aja langsung ya Pertama-tama kalian ini harus buka handphone kalian Kalian ini harus punya handphone Kalian juga harus punya aplikasi namanya Mobile Legends Iyalah Masa enggak? Oke habis itu kalian pergi ke link yang ada di deskripsi gue Kalian buka dan tampilannya akan seperti ini Disini ada mediafire Kalau ada iklan kalian tinggal skip Oke Terus nanti ada bacaan Water and Fire Analog Controller Jadi ini lah Design template-nya Oke Kita klik download aja Gue udah download sebenarnya Tapi udah download aja Nah kalau ada tulisan blog lagi ini Kalian tinggal close aja Terus kalian download Oke udah di download Kita back ke home Terus kalian itu harus pergi ke Playstore Ataupun Appstore Buat nyari aplikasi yang namanya ini Jet Archiever Nah aplikasi ini fungsinya ini buat nge-extract file Jadi file kalian ini Kalau di komputer Jet namanya Oke Karena gue udah install Kita open aja Terus kalian buka yang namanya file downloadan tadi Pasti di tombol download Kita buka nih Disini udah ada Preset atau plugin Water and Fire Analog Controller Jip Kalau pakai browser atau file manager biasa Kalian gak bisa nge-click atau nge-extract isi dalemannya Jadi fungsinya ini adalah buat nge-extract biar dalemannya keluar Oke kita klik aja Disini ada tulisan extract here Kita klik sini Nah Abis itu kalian tekan Nih keluar nih Atlas Battleground.unity3d Oke kalian tekan Terus kalian copy Terus kalian ke atas Ke tombol download Kalian pilih device memory Terus kalian pergi ke android Terus kalian pergi ke data Nah disini kalian cari Com.mobile.legend Oke Pasti paling bawah Ini masih L Nah Com.mobile.legend Kita klik disini Terus kita ke files Nah disini banyak banget Plugin-plugin gak tau apa ya Gue agak nasi juga Habis ini ke dragon Terus ke asset Terus disini kalian cari UI Ui Oke Habis itu kalian pergi ke android Nah disini banyak banget temen-temennya Lihat Kok bisa tau temen-temennya nih Belakangnya formatnya ini unity3d Berarti ini temen-temennya semua cok Oke Nah banyak banget gue gak tau satu-satu fungsinya buat apa Habis itu di pojok bawah kiri ini ada tombol hijau Kita klik disini Oke Dia udah ke paste Dan Mana ya Nama fungsinya itu tadi Oke kita cari aja Battleground Betul aja deh Nah disini kalian bisa lihat Presetnya atau templatenya udah masuk Atlas Battleground.ue3d Oke Langsung aja disini Udah Design kalian udah masuk ke dalam game mobile legend Kita buka game mobile legendnya Oke sekarang kita udah ada di Nah lobbynya mobile legend Kita coba Versus air aja ya Kita Apa Namanya Klasik Simple dah Oke kita mulai aja Oke betul lagi kita masuk ke battleground Kita lihat apakah yang terjadi Para goblins apakah walk Atau tidak Oke jadi ini dia tampilannya Udah ganti ya Lihat Air dan api The Legend of Ang Oke kita lihat Ambilannya udah berubah banget Buat para goblins yang emang sukses Ngikutin tutorial ini Terima kasih Pada goblins Korea Selatan Oke Kalian harus banyak Terima kasih sama gue Oke Oke Kita coba dulu ya Sampai laparnya 4 Wih Lebih kece kan Mantap jiwa Ini komputer First blow dah Kece anjir Kece abis Kece abis Miss 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 Sorry 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 Gue gak pro banget main flangi Jadi Gapapalah Oke para goblins Kalian lihat sendiri Di sebelah kiri kalian Unlocknya udah kan Nanti jadi Air dan api Ini naga ya Bentuknya ya Naga Terus di skill-skill kali ini Air biru Menyelimuti Seluruh skillnya Ada yang kurang sih Tapi ini udah kece banget Yang kurang itu Ini nih Tombol-tombol ini Nih Tombol pedang Sama tower Sama minionnya Nih Harusnya didesain juga Mungkin nanti banyak banget Template yang akan datang Gue gak tau ya Nanti bakal ada yang nanya Gue pasti tau Nanya itu Bang Gimana caranya uninstall Ya lu tinggal hapus aja Unity 3D Yang tadi lu Paste di file Mobile Legends Tadi loh Jadi kalian tinggal delete aja Gapapa Nanti bakal balik kesemula kok Oke Gue mau main dulu nih Pake Pake ini nih Anjir Luar biasa Ini sinyal co Kok begini ya Cuman ada yang kurang Kalian disini gak bisa ngeliat Bar skill Kalian gak bisa ngeliat bar skill Liat aja di skill ini Kalian gak bisa liat Skillnya udah Kan udah bisa penuh tuh Bar skillnya 1,2,3,4 Sampai berapa Gue lupa Cuman ini ketutup banget Ya kan Oke Pada goblin Itu aja untuk video kali ini Gue gilang logis Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax